Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, banyaknya informasi yang beredar bahwa adanya pengurangan atau pemecatan pegawai tidak tetap atau PTT di batang hari tidak benar atau hoaks. Bahkan saat ini pemerintah batang hari tengah mempersiapkan penambahan untuk PTT tersebut. Beredarnya informasi yang menyebutkan bahwa akan ada pemecatan tenaga pegawai tidak tetap atau PTT di batang hari tidak benar. Bahkan saat ini pemerintah batang hari tengah mempersiapkan penambahan untuk PTT tersebut. Dalam hal penambahan PTT yang didasari dengan kebutuhan Badan Kepegawaian Pemerintah Sumber Daya Manusia sudah membentuk tim untuk melakukan penyeleksian dalam penambahan PTT atau tenaga honorer tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Sumber Daya Manusia, Mularambe, saat dikonfirmasi membantah bahwa adanya pengurangan tenaga PTT atau honorer pada tahun ini. Bahkan dalam membantu visi dan misi batang hari tangguh saat ini, BKP DSM sudah mempersiapkan panitia seleksi dan evaluasi untuk menambah tenaga PTT tersebut. Dikatakan Mularambe bahwa pada tahun depan akan dilakukan perekrutan melalui mekanisme dan tahapan yang sudah dibuat oleh panitia seleksi. Untuk penambahan tersebut, yaitu tenaga PTT dokter tangguh yang akan ditempatkan di seluruh desa, tenaga penyuluh yang juga akan ditempatkan di seluruh desa, dan beberapa PTT yang menjadi kebutuhan. Selain itu juga, demi percepatan visi dan misi batang hari tangguh juga akan merekrut PTT untuk pelatih olah raga dan seni. Untuk kelulusan sendiri, tim seleksi yang akan menentukan kelulusan dan kelayakan dari penerimaan PTT tersebut. Dan untuk mekanisme atau kriteria akan segera diumumkan. Bahwa kita sudah membentuk panitia seleksi dan evaluasi namanya. Seleksi dan evaluasi PTT atau nama lain se-Kabupaten Batang Hari. Kan ada beberapa program, Pak Bupati, 36 program itu ada yang butuh penambahan-penambahan PTT. Misalnya program dokter tangguh, di situ kita minta penambahan petugas-petugas. Ada yang program penyuluh, itu diseleksi dan dievaluasi. Ada pelatih olahraga dan seni. Tapi nanti resminya itu akan diumumkan kapan, kriterianya apa, syarat-syaranya apa, itu akan diumumkan oleh panitia. Yang jelas sekarang panitianya sudah terbentuk.